Intro Seorang ibu rumah tangga atau WIRT ditangkap satuan narkoba Pores Padang Sidimpuan, Sumatera Utara karena menjadi pengedar sabu. Wanita berinisial ML itu tidak berkutik saat ditangkap polisi. Penangkapan pelaku berawal dari ditangkapnya salah seorang pengguna sabu berinisial A. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan menggerebek rumah ML. Dari hasil penggeledahan, polisi mengamankan sebuah tas yang berisikan paket sabu seberat 83,28 gram. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti uang hasil penjualan sabu sebesar 10 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, ML mengaku baru satu bulan menjadi pengedar sabu. Barang haram tersebut didapatkan dari salah seorang bandar narkoba di Dumai. Kami melakukan ungkap kasus pertama, kami melakukan penangkapan terhadap inisial A. Dikenakan dua paket, ini juga satu, sebanyak 0,8 gram. Warga Jalan Jenderal Suri Man, Kota Barang Bukit. Kemudian, petugas Saras Narkoba melakukan pengembangan atas informasi dari inisial A. Itu barang dapat dari perempuan inisial yang berinisial M. Yang berinisial M, penduduk warga Jalan Sermah Lian Kosong, Kota Padang Simpuan. Sesudah dilakukan pengledahan oleh Saras Narkoba atas informasi tersebut, menemukan barang bukti yang ditugas sabu sebanyak 83,28 gram. Jadi, barang tersebut kami korek informasi dari tersangka inisial M, didapat dari warga Kanbaru dengan inisial S. Untuk inisial S, kami masih melakukan penyelidikan, demikian. Kalau informasi sudah berapa lama dia mengedar? Kalau informasi dari yang bersangkutan, sesuai dengan yang sudah dilakukan pemeriksaan sementara, dia baru satu bulan melakukan kegiatan. Akibat perbuatannya, pelaku kini harus membekuk di sel tahanan korek Spadang, Sidimpuan. Pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup.